Oke halo my dear apa kabar lagi balik lagi sama ku Ratih aku mau berbagi pesan general yang mungkin bisa resonate oke balik lagi aku ingetin lagi pembacaan kartu adalah energi-energi akan selamanya berubah cuman kamu yang bisa menentukan masa depan kamu sendiri oke so take what resonate and leave the rest behind oke ambil mana yang resonate yang nggak just skip aja oke so let's see let's see let's see oke oke disini aku oh my god the first card coming out adalah the higher of one oke so traditional belief marriage oke mungkin kedepan kamu akan segera menikah atau kamu yang akan segera berkomitmen seseorang akan hadir meminang kamu ya atau mungkin seseorang ingin serius disini the higher of one mungkin kamu Taurus atau mungkin disini emm energi ini a little bit slow ya pelan-pelan tapi slow but steady jadi kalau mungkin kayak apa ya pelan-pelan mungkin mengenal dulu mungkin lagi dealing sekarang jadi kalau kulihat energi ini bukan energi yang buru-buru energi ini pelan-pelan tapi pasti disitu so okay so yep kalau kulihat komitmen pernikahan bahagia itu hadir buat kamu oke let's see lagi disini oke oh my god oke disini aku dapat the six of pentacles oke so dan disini ada four of cups oke so kalau kulihat mungkin kamu ngerasa hidup kamu stagnan kamu ngerasa kayak bored ya bosen atau mungkin kamu kamu ngerasa kayak jenuh so don't worry it will change tidak usah khawatir itu akan berubah ya dan aku lihat disini sebenernya kamu punya banyak banget secret admire ya tapi tapi mungkin kamu kayak ngerasa belum pas aja mungkin kamu ngerasa kayak banyak sih yang suka sama kamu tertarik sama kamu like they see you are so attractive kamu sangat menarik kamu smart kamu cantik kamu kamu tampan kamu menawan ya but but kamu kayak mungkin kayak merasa nggak ada chemistry atau kayak kamu ngerasa kayak oh it's not for me ya disitu so ya atau mungkin disini kamu yang lebih memfokuskan pada keuangan kamu pada karir kamu kamu memfokuskan pada bagaimana kamu menyeimbangkan finansial kamu oke oke the queen of sword yes a lot of kalau kulihat disini mungkin kamu juga menyeimbangkan mental kamu pikiran kamu especially kalau kulihat disini mungkin kamu Taurus Gemini Libra Aquarius oke tapi kayak this is you ya ini kamu disini kamu kayak mencoba bernamai dulu dengan pikiranmu berdamai dulu dengan hatimu dengan ego kamu sendiri disitu dan mencoba untuk berdamai dengan diri kamu sendiri tapi kalau kulihat disini kayak mungkin kecoba untuk keluar dari zona amanyamannya kamu mungkin coba melakukan sesuatu hal yang jauh di luar kebiasaan kamu ke arah yang positif ya mungkin biasanya kamu kayak apa ya mengubah mengubah misalnya mengubah dimulai dari yang di sekitar kamu dulu mungkin tatanan kamar kamu mungkin kamu ada yang kamu ubah atau mungkin biasanya kamu pakai jam tangan di kanan mungkin ganti di kiri so just make change you know berubah disini mungkin kamu mengubah hairstyle rambut kamu atau mungkin kamu mengubah makeup kamu stress eh sorry dress cara kamu berpakaian ya at least like menghilangkan stress disini karena mungkin kamu kayak jenuh kamu kayak bored mungkin menantikan seseorang yang tak kunjung datang oke so just keep more focusing on yourself tetap fokus pada diri kamu oke because why commitment is coming komitmen itu hadir disini oke komitmen itu hadir seseorang bersiap untuk apa ya bisa kayak melamar kamu kamu akan segera bertunangan kamu akan segera menikah disitu oke tapi kembali kepada divine timing oke the six of cups yes kalau aku lihat ini koneksi soulmate really really like ikatan soulmate yang kuat ya kamu dan seseorang oke dan aku lihat disini kayak especially mungkin seseorang juga Pisces Cancer Scorpio tapi kamu ada ikatan soulmate ikatan soulmate yang sangat kuat antara kamu dengan seseorang dan akan terhubung disini like apa ya ada takdir disitu yang akan mempertemukan kamu dan mempersatukan kamu oke so bersabar ya divine timing disini mungkin seseorang punya moon di Taurus oke let's see lagi oke the night of wands yes seseorang bakal hadir my lovely dear don't worry seseorang punya passionate yang luar biasa sama kamu mungkin disini seseorang punya bakal punya chemistry yang kuat sama kamu disini again mungkin kalian ada perbedaan warna kulit atau mungkin disini ada perbedaan ras kultur budaya atau mungkin disini kayak ada indikasi energi dia foreigner atau mungkin ada perbedaan usia mungkin dia jauh lebih tua atau dia jauh lebih muda atau like totally different aja disitu tapi dia coming oke dia bakal hadir disitu oke dan disini aku dapat the two of swords ya kamu mungkin sekarang gak ngelihat itu kamu mungkin sekarang ada yang harus lebih kamu prioritaskan kamu harus lebih fokuskan sekarang so just focus on yourself oke more focusing on yourself tetap fokus pada dirimu like pikiran kamu finansial kamu kebahagiaan kamu diri kamu how to love yourself and the best love is coming dan cinta terbaik itu akan hadir buat kamu disitu oke so ke depan disini akan ada perayaan akan ada kebahagiaan istimewa hadir buat kalian tapi di waktu yang memang akan tepat buat kalian so just fokus fokus pada dirimu karena kalau kulihat disini kayak ada komitmen oke seseorang bener-bener serius ada perayaan bahagia disini ada awal baru the magician oke so mungkin kamu ketemu seseorang via pekerjaan mungkin kamu terhubung dengan seseorang via internet online sosial media mungkin seseorang gemini virgo tapi kalau kulihat kayak seseorang akan serius dengan kamu ya mungkin kamu akan segera menikah ini energinya mungkin memang gak langsung menikah juga tapi kalau kulihat kayak ada komitmen ada pertunangan disini kayak seseorang bener-bener serius sama kamu like ya energi long distance juga bisa kamu akan berada di tempat yang berbeda dengan kamu sebelumnya mungkin kamu akan pindah lokasi kamu akan keluar dari zona aman dan nyamannya kamu atau mungkin disini kamu yang akan menempuh melanjutkan pendidikan kamu ya lanjutkan kalau aku bilang mungkin kamu yang ada gak semua tapi mungkin ada beberapa yang fokus untuk melanjutkan sekolah kamu studi kamu S1 S2 S3 anything lakukan yang terbaik disitu fokus atau kamu yang ingin menambah lagi apa ya kesuksesan kamu kamu ingin fokus lagi goals ambisi kamu karena aku lihat disitu kayak komitmen itu hadir keuanganmu juga akan makin luar biasa baik disini bakal dateng karirmu makin lebih stabil dan aku lihat kayak kamu akan segera menikah kamu akan segera menikah kamu akan segera memiliki perayaan itu 3 of cups mungkin antara 3 bulan sampai 3 tahun ini oke dalam 3 tahun like 3 3 3 oke jadi mungkin kamu akan ya ada ada energi seperti itu in this 3 months to 3 years oke 3 bulan sampai 3 tahun disini tapi aku lihat kamu akan segera jadi sekarang lepaskan kegundahan hatimu lepaskan kekhawatiran kamu lepaskan kecemasan yang berlebih kamu fokus kamu inginkan apa kamu manifestasi kamu berdoa makin kencengin doanya makin lebih kencengin doanya minta sama Tuhan minta yang terbaik dan yang terbaik pasti akal hadir dan again mungkin gak sekarang karena kamu gak lihat kamu kayak masih berada di crossroad kayak masih kayak biarkan aja disitu so ke depan oke at the end of the tunnel light at the end of the tunnel kamu akan menemukan cahaya di ujung terowongan dalam artian kamu akan menemukan jawaban yang selama ini kamu cari kamu akan bertemu dengan orang yang memang tepat buat kamu dan yes kamu akan segera punya komitmen terbaik itu oke let's see again oke disini aku dapat honest communication expect a heart to heart conversation yes kalau aku lihat i don't know kayak aku ngerasa disini gemini ini Virgo, Libra, Aquarius like seseorang bisa diajak komunikasi yang nyambung banget sama kamu kayak bisa ngobrol dari as sampai set tapi this is the right one oke oke again kemudian disini love language physical touch oke mungkin kamu dealing dengan dia sekarang sudah dealing tapi mungkin kamu kayak masih proses pengenalan mungkin kalian sama-sama punya trauma di masa lalu dan sama-sama untuk saling apa ya fokus untuk healing dan sama-sama saling berjalan dan kalau emang jodohnya ya akan dipersatukan di masa depan disitu tapi kalau aku lihat like kayak seseorang akan segera meminang kamu seseorang akan segera melamar kamu komitmen terbaik so tetap fokuskan pada diri kamu oke the right soulmate soulmate terbaikmu hadir disitu perayaan terbaikmu, perayaan bahagiamu hadir mungkin kamu berambut sebahu atau mungkin rambut pendek potongan bob seperti ini atau bob ya maybe atau mungkin kamu berkacamata mungkin seseorang sangat suka pakai turtle neck mungkin seseorang sangat suka pakai cardigan atau mungkin seseorang suka memakai kayak model Sabrina begini atau just like turtle neck yang kayak seperti ini oke just atau mungkin seseorang berponi disini like mungkin kamu berponi oke let's see oke disini rekindle oke an old flame returns oke mungkin bisa jadi kayak cinta cinta cintamu kembali atau mungkin disini kamu ada koneksi past life sama dia dan kalian akan dipertengukan kembali atau mungkin disini bisa energi masa lalu yang tiba-tiba hadir untuk berapa ya kayak reuni sama kamu ya could be karena disini juga aku dapat 3 of cup dan 6 of cup ditambah rekindle dan forgiveness oke so ya seseorang hadir mungkin seseorang hadir untuk meminta maaf mungkin seseorang hadir untuk menawarkan komitmen mungkin seseorang hadir ya karena disini dia merasa bersalah dia ingin kembali sama kamu disitu dan marriage dia ingin menikah dengan kamu dia ingin menawarkan komitmen itu sama kamu dan bisa ini orang baru mungkin juga kebanyakan ini orang masa lalu yang kembali lagi karena ada an old flame return sinta masa lalu yang kembali ada CLBK disini mungkin dia ingin meminta maaf atau kamu harus memaafkan diri kamu buka hati buka lembaran baru kamu akan bertemu dengan the right person at the right time oke seseorang tepat di waktu yang tepat memang buat kamu tapi yes kalau kelet like ya seseorang ingin menikah dengan kamu ya seseorang ingin menikah dengan kamu dia ingin komitmen dia akan menawarkan itu dan bener-bener serius sama kamu oke so I hope you enjoy it thank you so much and bye-bye see you on the next reading thank you and have a nice day bye bye bye